Beberapa cowok gak berani untuk bereksperimen dengan gaya rambutnya, sehingga terkesan monoton itu-itu saja. Alhasil cewek-cewek juga bosen lihat tampang datar gitu-gitu saja. Padahal ada banyak gaya rambut yang bisa kalian terapkan. Cobalah untuk tiap 2 atau 3 bulan sekali ganti model rambut kalian. Inilah rekomendasi 11 gaya rambut cowok yang bikin cewek terpesona. Gaya rambut pompadour adalah model rambut klasik yang tak lekang oleh waktu, yaitu gaya rambut rapi yang biasa digunakan oleh pria-pria eksekutif muda. Untuk mendapatkan gaya rambut ini perlu menipiskan rambut bagian samping dan belakang, kemudian pada bagian atas rambut tetap bervolume. Lalu berikan pomet keseluruhan rambut dan diakhiri dengan menyisir rapi dari depan ke belakang. Gaya ini cocok untuk pegawai kantoran, mengisyaratkan kamu pria serius dan menggapai sukses. Wow cewek-cewek pasti akan terpesona dengan gayamu. Gaya rambut ini juga termasuk model klasik yang sudah populer di Amerika maupun Eropa sejak abad 18. Model rambut ini cukup simple hanya dengan mencukur keseluruhan bagian rambut hingga menyisakan sekitar 1,5 cm saja, sedangkan rambut bagian atas kepala tetap bervolume lebar. Seperti namanya kreukat adalah potongan rambut seorang kru yang seragam, cocok untuk kalian cowok pekerja keras, bertanggung jawab dan solid dalam tim. Cewek akan mendambakan mu Sesuai namanya gaya rambut ini biasa dipakai oleh tentara di mana rambut bagian samping dan belakang ditipiskan hingga terlihat kulit kepala dan menyisakan bagian atas saja. Jika kalian menerapkan gaya ini akan terlihat lebih gagah dan kuat bak seorang prajurit tentara. Cewek mana yang gak klepek-klepek lihat cowok gagah. Sleek bag juga termasuk gaya rambut klasik yang banyak digunakan. Hampir mirip dengan gaya pompadour yaitu model rambut rapi yang konservatif. Bedanya pada sleek bag menerapkan low fan pada sisi kiri kanan dan belakang rambut. Sedangkan pompadour lebih ke medium fan pada sisi kiri kanan dan belakang rambut. Namun keduanya sama-sama menggunakan pomet dan disisir ke belakang dengan rapi. Gaya ini juga cocok untuk eksekutif muda dan terkesan lebih dewasa atau matang. Cewek-cewek mencarimu gaes Model rambut baskat merupakan gaya rambut yang simpel. Caranya dengan memotong keseluruhan rambut hingga menyisakan 1-2 cm saja, hampir mirip gaya militari. Pada rambut baskat bisa menerapkan low fan, medium fan maupun high fan pada sisi-sisi rambut. Bedanya gaya militari dan baskat pada bagian atas rambut. Gaya militari masih bervolume sedangkan baskat sedikit lebih tipis. Sama dengan gaya militari, model rambut baskat juga mengesankan kalian cowok gagah, tegas dan pemberani. Cowok idaman cewek-cewek Jika kalian cowok eksentrik dan pede, bisa dicoba gaya rambut yang satu ini. Top knot atau menbans merupakan gaya rambut yang berasal dari tradisi pria-pria Jepang zaman dahulu. Namun akhir-akhir ini ngetrend kembali semenjak gaya rambut tersebut dipakai oleh pasa ungu dan kemudian mendapat teguran oleh mendagri. Caranya cukup simpel dengan cara menguncir rambut bagian atas agak belakang. Cewek-cewek suka dengan cowok unik, nyentrik dan pede lho. Tapi model ini kurang cocok bagi kalian pegawai kantoran. Entar bisa kena teguran kaek si pasa. Gaya rambut high top fed lahir pada budaya populer masyarakat Afro-Amerika yang biasanya memiliki karakter rambut ikal atau keriting. Caranya dengan memangkas rambut bagian sisi kiri kanan hingga tipis bahkan terlihat kulit kepala dan tergradasi dengan bagian atas rambut yang masih bervolume. Cewek-cewek hip-hop R&B suka yang kaek gini guys. Yo yo yo. Seperti namanya bowl cut adalah tatanan rambut menyerupai mangkuk terbalik. Ada yang beranggapan model ini terkesan konyol dan cupu. Namun akhir-akhir ini mulai banyak yang suka gaya yang anti-mainstream ini. Kesan konyol bisa ditutupi dengan cara mengkombinasikan dengan gaya lain. Contohnya bagian depan rambut pakai bowl cut namun bagian belakangnya pompadour atau sling. Kalian akan terlihat lebih baby vest dengan model seperti ini. Cewek-cewek juga suka lo yang baby vest. Gaya rambut spike atau foxhawk mulai dikenal pada akhir 90-an atau awal 2000-an di mana saat itu juga bersamaan dengan tren musik pop-punk. Dicirikan dengan model rambut tipis pada sisi kiri kanan dan bagian atas rambut dibentuk runcing-runcing atau biasa disebut spike memakai pomer. Jika punk rock lebih ke gaya rambut mohawk yang radikal, sedangkan pop-punk lebih ke spike atau foxhawk yang lebih simpel. Setelah gaya rambut spike kemudian muncul gaya rambut emo. Sama juga muncul berbarengan dengan tren musik emo rock pada medio 2000-an. Bahkan saat itu hampir semua personil band Indonesia pakai gaya rambut ini, padahal aliran musiknya bukan emo rock, ironis. Gaya rambut ini dicirikan dengan belah rambut pinggir. Sisi sebelah lebih panjang daripada sisi lainnya dan menutupi mata sebelah. Gaya ini cocok bagi kalian yang berjiwa rock. Cewek-cewek suka cowok rockstar. Ini dia gaya rambut yang paling disukai cewek-cewek penggemar K-pop. Sebenarnya gaya rambut kertain atau koma hair sudah ada sejak dulu. Namun karena saat ini lagi booming Korean wave, maka gaya rambutnya juga ikut menanjang. Gaya rambut ini dicirikan dengan berponi seperti tirai terbelah dua. Ada yang belahan tengah maupun belahan samping. Jika kalian lihat opa-opa K-pop kebanyakan pakai gaya rambut ini. Untuk mendapatkan hasil potongan rambut seperti ini, kalian harus memanjangkan dulu dan bilang saja pada masnya model rambut mandarin, itu sama saja. Itulah rekomendasi 11 gaya rambut cowok yang bikin cewek terpesona. Oke guys, sekiranya jika video ini menarik dan bermanfaat, silakan klik like, subscribe, follow lonceng notif, komen dan share sebanyaknya ya biar viral gitu. Sampai ketemu lagi di video menarik lainnya. Terima kasih, wassalam.